Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang di belakang, halo? Masih hidup? Harus Sekali lagi, jawab salam yang kompak, yang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liridallah wa li shafi'ati Rasulullah Al-Fatiha A'udhu billahi minash shayutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina assirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladzallin Rabbin fili Wal walidayya Walil mu'minina amin Ya Rabbil Amin Ya Allah Ya Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alladhi bin i'matihi Tatimba salihan Wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat Wabitaufiqihi tatahakququl maqasid wal ghayat Wassalatu wasalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa maulana muhammad Imami ahlil khairi wad du'ad Wa ala alihi wa sahbihi ahli sulhi wa ta'ad Amma ba'ad Yang saya hormati dan juga yang saya muliakan Para habaib, para masyayikh Para kiai, para ibunyai Asatid wal ustazah Para sesepuh, binisepuh, acisepuh Wabif khusus Yang saya hormati Jumateng Bapak Uwu Desa Bugis Tua Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Negara Indo Popok Yang terhormat Bapak Haji Rustaka Hadir Yang mana Yang itu Aduh-aduh tegel dibodoh nih Pak Bupu atau yang mewakili Gitu aja ya Bu Yang saya hormati Bapak DKM Yang terhormat Bapak Haji Karnaming Haji Ming Hadir Hadir Alhamdulillah Yang saya hormati Ibu DKM Ibu Susan Susanti Masya Allah Susan Susanti Yang saya hormati Kepada sesepuh Desa Bugis Tua Yang terhormat Ustadz Sungib 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 Masih ini suib Sungib Yang mana Bapak Sungib Bapak Daumpetan Yang terhormat Kepada Ketua Panitia Penyelenggara Ibu Yayah Triayana Masya Allah Eh cantiknya Masya Allah Yang saya hormati Ketua Musola Al-Falah Ibu Haja Nur Jana Itu ya Kiring-kiringan Yang saya hormati Ketua Muslimat Kecamatan Anjatan Ibu Ustazah Maimunah Ibu Maimunah Masya Allah Abdullah Nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Maimunah 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 Ibu Ketua Selu'ala Nabi Muhammad Yang saya hormati Segenap seluruh Panitia Penyelenggara Dalam rangka Memperingati Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekalikus Khadmil Quran Dan Juz Amma Ke 23 Masjid Baitul Muslimin Desa Bukistua Kecamatan Anjatan Kabupaten Indra Mayu Dengan tema Mencetak Ngapun Tan Kepalanya Iya Kepala Iya Mencetak Generasi Kur'ani Berakhlak Islami Yang dimeriahkan Oleh Grup Hadro Dari mana ini Dari Bukistua Kita doakan Setelah tampil Di Bukistua Nanti bisa tampil Di Papua Amin Dan juga Acara pada Kesempatan Siang hari ini Dihadiri Pembicara Jauh-jauh Dari Tegal Kabupaten Tegal Wong Ngapak Kita punya jargon Orang Ngapak Orang Kebenak Ngapun Tan Orang Sini Faham Bahasa Ngapak Faham Jadi nanti Gampang penyampaiannya Sebab Bahasa kita Masih member-member Bersama Insya Allah Insya Allah Nanti Jenengan pulang Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Allahumma Perkenalan dulu Sebab Kata pepatah Kalau tak kenal Maka Tak sayang Perkenalkan Penceramah pada Kesempatan Siang hari ini Adalah Saya sendiri Ustazah Ufti Adenda Awliah Aksi Indusia Alhamdulillah Seluruhnya saja Yang saya hormati Tamu undangan Ibu-ibu Bapak-bapak Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Jalisin Jalisat Nahdhin Nahdiyat Ibu-ibu muslimat Sahabat Fatayat GP Ansor Bansar Jenwat Sergarfa Rekan-rekan Ibnu Ibnu Bocil-bocil F-F Yang saya hormati Semuanya Semuanya Saya hormati Mudah-mudahan Insyaallah Kita semua Selalu dalam Perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala Mohon doa Mohon izin Apabila nanti Saya banyak duduknya Sebab ini Yang ceramah Posisinya Lagi Meteng Mohon maaf Doakan Ini sedang Mengandung Anak kedua Mudah-mudahan Nanti persalinannya Lancar Tanpa Suatu Halangan Apapun Allahumma Ibu-ibu Mencari Pahala Mencari Ganjaran Itu Gampang Bu Orang Mengandung Itu Kalau Siang Seperti Orang Puasa Dan Kalau Malam Seperti Orang Ibadah Di Waktu Malam Masya 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 Kalau ibu Pengen Ibadah Puasa Terus Ya Meteng Masya Allahumma Mencucikan Baju Mencucikan Selana Untuk Suami Tercinta Masya Allahumma Serti Halnya Kita Membunuh 70 ribu Orang Kafir Makanya Ibu Kalau Mau Nawari Bapak Pak Pan Maten Pitung Belu Wong Kafir Apura Enak Enak Apa Enak Jadi Perempuan Ganjaran Gampang Mudah Mudahan Insyaallah Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Dengan Hati Yang Ikhlas Memperoleh Ridha Allah Dan Akhirnya Adalah Kita Semua Dimasukkan Kedalam Surganya Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Rabbil Alamin Bi Idillah Atas Izin Allah Saya Bisa Datang Di Desa Bukis Tua Setelah Kemarin Kalau tidak salah Bulan Mulut Itu Saya Datang Di Desa Bukis Beda Tapi Ini Beda Sebab Kemarin Waktu Dibukis Pinggirnya Persis Kali Tapi Ini Kalinya Di Belakang Katanya Betul Bu Masyaallah Bisa Ketemu Saya Seneng Apa Seneng Masa Saya Sudah Nganggap Jeningan Saudara Mudah Mudahan Panjirinan Semua Bisa Nganggap Saya Saudara Sehingga Persaudaraan Kita Sampai Kepada Syurganya Allah Subhanahu Ayo Kita Ngaji Dengan Hati Yang Seneng Ayo Kita Ngaji Dengan Hati Yang Gembira Sebab Kalau Kita Ibadah Rasanya Seneng Kita Ngaji Rasanya Gembira Maka Tidak Ada Kesempatan Mencari Kebahagiaan Dalam Kemaksiatan Betul Ngaji Bewi Seneng Ngapain Ha 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 Lola Lola Buka Titik Ngaji Seneng Ibadah Sudah Seneng Pastilah Kita Tidak Ada Kesempatan Untuk Mencari Kebahagiaan Dalam Kemaksiatan Sallu Alain Nabi Muhammad Gimana Kabarnya Sehat Yang Sebelah Kanan Sehat Sebelah Kiri Sehat Belakang Sehat Utang Lancar Nyaure Lancar Terima Saya Saya Doakan Mugi-mugi Sedoyo Poro Rawuh Sing Padahal Dua Utang Dan Cepat Lunas Utang Tiga Pengajian Kalian Kau Balik Ke Mutan Insyaallah Salamat Ma'assalam Marilah Kita Haturkan Kepada Junjungan Kita Nabiullah Muhammad Dengan Iringan Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Mudah-mudahan Kita Semua Mendapatkan Syafaat Wontan Tintan Kiamat Allahumma Ya Rabbal Bu 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 Pak Bapaknya Keperingas Kita Cek dulu Semangatnya Seberapa Bu Pak Banser Yang Buri Sijid Insyaallah Ibu Bapak Alhamdulillah Kita Sudah Memasuki Bulan Sya' Setelah Kemarin Bulan Rajab Alhamdulillah Kita Diberikan Kesempatan Masih Hidup Bisa Menangi Bulan Syakban Syukur-syukur Insyaallah Semuanya Bisa Menangi Bulan Suci Ramadan Kemarin Kan Ketika Bulan Rajab Selalu Kita Doa Sama Allah Allahumma Barik Lana Firajaba Bersama Wabal Wabal Lana Wafirlana Dhunubana Allahumma Barik Firajaba Washa' Bana Wabal Lana Wah Hasil Ma Qasi Bulan Rajab Bulan Nanduri Mone Ini Tol Bulan Rajab Bulan Nandu Bulan Syakban Bulan Nyiram Bulan Ramadan Bulan Mane Nih Mogi Mogi Saket Menang Saket Menang Allahumma Barik Firajaba Washa' Bana Wabal Lana Wafirlana Puasane Dilako Sholat Wengine Dikenceng Soda Kowe Ajangan Tila Mogi Mogi Gusti Ngerito Sholat 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 Allahumma Bila Bila Sholat Allahumma Bila Bila Esi Cilik Diulang Besukin Gede Supaya Nger Bila Jemi Kan Laman Mick This Is 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 hei ngaji iku gampang syarat asing penting manut karokyai sarang salamatan salatullah nambi mo'ni rasulillah salatullah alayasin habibillah salatullah gimana barang wispan peraket tepuk tangan buat grup hadrohnya ulangi selalu ala nabi muhammad kemarin bulan rajab syahrul zara'i ulangi nandur nanduri saiki ulangi syakban sukiyaz zara'i ulangi nyirami tandurane supah terus nanti nenggon ulangi romadon tinggan manenik wongsi usbiasa nandur usbiasa ulangi raja puasa ulangi syakban dilanjut puasa maka insyaallah romadon puasanya enteng leres mewong ora nandur ora nyirami ya ora panen kadang ya Allah nembe puasa li seminggu awan awan wis masak super mi ora nandur gina pembentin kadang ya Allah awitulan rejab awitulan syakban wis biasa salat malam traweh rasanya enteng yang gak heran ketika kadang tidak mau dia manek tidak mau dia nandur tidak mau dia menyirami makanya ketika traweh nembeoli rongdina bewis keok wamaning imame swenemen keok sebab ora gelem nandur kalau disini traweh kebek sampai meluntra kayak gie iya sampai jok dalan dalan emper-emper oh apa nih simbluntra jama'ah kebayun insyaallah muga-muga insyaallah sing gelem jama'ah tembriki saget istiqomah jama'ah hei Allahumma sebab janjine kanjing nabi masya'allah tenggon hadis wong sing ahli jama'ah nikku akan mendapatkan lima perkara binten catet 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 la yusibuhu fakrun fiddunya ora pakal fakir ing dunya nih amin kaping lora yarfakullah an'adabil qabri insyaallah selamat saking siksa kubur nomor teluk yuqti kitabahu biaminihi fasawfayuhasabu hisabai yasira akan nerima catatan amal nganggu tangan kanan nomor papat ya buru ala sirot kalbarq khatif bakal lewati jembatan sirot secepat kilat amin kaping lima masya'allah ya dhulul jannah bila azabin wala hisabin bakal dilepetakan suarga tanpa hisab alhamdul ulangi satu dua tiga uwe si manting kelem ngaji pewis alhamdul maki naik kelalen ya gampang ngaji ma arane wongkan ya wis ngomong kelalenan cahayu anak sapa cahayu anak sapa ngedun dewek kelahiran dewek takuni anak sapa saya bocepan ngomong anak erika ya orang kelalenan wis ngerti dewek kelalenan kudune sing sregep mangkat ngaji ne insya makanya kulon awr l dan dimakamkan di mekhah di maqla kemarin ketika kuburannya itu dicoba untuk dibongkar dan ternyata jasate masih utuh nggak jadi dipindahkan Masya Allah tetap jamaah haji jamaah umroh Indonesia mesti mampir di situ untuk ziarah meskipun yang perempuan hanya lihat di pageran beliau itu mengatakan seperti ini arahnya wong mulang gue aja ngarep-ngarep murideh kabeh pinter sebab orang kabeh wong dua otak sih pinter nek niatnya pan minternak uang singan aku emosi balik satu kalian lorok kalian tapi niat ngamal na ilmu negusti si mending jengan jadi wong jujur si mending jengan jadi wong bener do you understand which yes by yes do you understand apa sebab Masya Allah yo Moni bareng-bareng kali kulo kulo direwangi Moni nek orang kabeh Moni orang kabeh wong pinter kue bener orang kabeh wong bener kue pinter tapi daripada teti wong pinter singa orang kabeh wong bener senajan orang kabeh pinter syukur-syukur wong 망on, terpensi pinter iya orang kabeh wong pinter bukan saja gitu pokok tangan wisara bapak senang Bu Bu orang KB wong pinter kue bener orang KB wong bener kue pinter tapi daripada jadi wong pinter sing ora bener Louis Apik jadi wong bener senaja norapatiya saya salah paham saya salah paham yang kubluk banget penting bener karena tak terus namau syukur-syukur wong pinter wong bener paling parah pisara pinter kora na'udhu billahi min is penting damek dati wong si jujur ahli sholat ahli sholawat nopo mali niki wulan syakban niku bulannya sholawat datang kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi inna allahu wa malaikatahu yusollu na'ala nabi yaa ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bulan syakban berbanyak sholawat gih gih berbanyak puasa sebab nabi juga ketika bulan syakban beliau niku merpemper banyak puasa kenapa sebab nanti pada tanggal 15 syakban tepatnya malam nisfu syakban nanti amalan kita akan diangkat dituduh namaring kusci Allah maka kenapa kancing Nabi selalu melakukan puasa dan memperbanyak puasa di bulan syakban sebab beliau pengen ketika amalannya diangkat maka beliau tengah dalam keadaan berpuasa sallallahu ala nabi Muhammad Masya Allah ngerti nge bu nge ngerti nge luar biasa kalau sewun doakan kepada guru-guru kita kepada kiai kiai kita mumpung beliau masih ada mumpung beliau masih pada sehat mumpung beliau masih pada panjang umur mudah-mudahan selalu bisa menularkan ilmunya kepada kita semua Allahumma sing semangat ngaji nege aja bosan ngaji senajan kadang ngaji semangat semangat terolipacetan wisoli jajan jajan-jajan putelas nyung di jajan-jajan ajangan tiwong uribne ngalam dunia luih saking patang puluh dina keara ke orang ke orang ke in�� NOyeah ya? ya? bisa ke kepulau ni suara kalau? untuk di jajan-jajan ajangan ti wong uribne ngalam dunia sampai waktu patang puluh dina ke orang ke lemang seraat hear keaaa o pitch hp 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 ch 1969 Duncan banter tak doang baliknya jadi wong sugih kabeh utangnya lunas kabeh sing aminnya paling banter berarti utangnya paling ngekeh buh aja banter banter ngetarannya sebab ngapun ten sapa wong sing sampe patang puluh dinago ora gelem mangkat ngat ora gelem kumpul kya ora gelem silaturah khosang kulbuhu wajah sura ala al-kabair maka atine bakal atos kaya watu wong nekwis atos kaya watu atine maka bakal gampang lakoni dosa good na'udzubillahimin lo tak ngunjuk rejen yang salah angsal angsal droh siap-siap droh cepat demangan droh oh iya pantus untuk rumah nanti makanya habis ini ini semangat dulu salawatannya geh Masya Allah grup hadro ini keluar biasa meskipun Ya Allah karun abu tangannya kapalan kabeh tapi nanti insya Allah kapalnya akan berubah jadi cahaya Masya Allah jadi duit juga berubah jadi cahaya sing kanjeng Nabi ni ku ngaru-waru iku cahaya apa eh cahaya kapal jeng Nabi kenapa kau cahaya kapal sebab yang lain ketika masa masa mudanya pada maksiat tapi aku sibuk bersolawat salu ala Nabi Muhammad eh enggak siap lagunya apa lintang kasmoro enggak salu ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Hai sing bisa Moni sing orang bisa mengapa-apa eh wah Allahumma 1, 2, 1, 2, 3, 4 Allahumma salli wa salli wa ala sa'idina wa maulana muhamma Madin hadadama fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulki Allahi Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa ala sa'idina wa maulana muhamma Madin hadadama fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulki Allahi Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari Sa'iki ngaji, sesokyo ngaji, ayo manut gawwe gusi Ayo manut gawwe gusi Sadam! Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa ala sa'idina wa maulana muhamma Madin hadadama fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulki Allahi Iwa abandeng, iwa abandeng, iwa abandeng, ono iwa sepat Percuma ganteng, percuma, ganteng ngora kelem sholat Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa ala sa'idina wa maulana muhamma Maulana muhammadin adadama fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulki Allahi Hebat pas temen, meskipun terakhir yang mencetik Insyaallah, berupa terakhir luar biasa ngebungi Kita doakan mudah-mudahan insyaallah bisa jadi orang-orang sukses semua di kemudian hari Allahumma amin ya Allah ya rabbal Inna Allah la yakbidul ilma intisa'an yantazi'uhu min al-ibad Walakin yakbidul ilma biqabidul ilma Kusti Allah, nikubu ten jabut ilmu langsung saking menung Sak, sak, menung Tapi kusti Allah jabut ilmu, nikubu dengan cara mewafatkan para ulama Bu Bu Akhir-akhir ini kita sering dapat kabar duka Banyak ulama kiai ustad yang sudah meninggal dunia Ya Allah Ustad-ustad kita, guru-guru kita ketika meninggal dunia maka itu adalah bencana besar bagi kita Sebab kalau pejabat meninggal dunia Mungkin satu minggu sudah ada yang siap untuk menggantikan Tapi kalau ulama meninggal dunia Belum tentu 5 tahun, 10 tahun ada yang bisa menggantikan Yang kualitasnya persis seperti beliau Leres napa leres Masya Allah Tapi kalau ulama meninggal itu kan beliau tinggal metik hasil tandurannya selama hidup di alam dunia Betul? Sebab kan masih mengambil ilmu, masih kesel-kesel kayak gitu Ya moga-moga juga besok tinggal panen Karena ini dakwah, ini aku tantangannya pirang-pirang Padahal nambah teka, nambah nginung segelekan bisa dipanggil Anjok menek, banyunek, kena serengengnya jadi panas Ikhlas Ikhlas Kipasih, ya mada mana, orang pati yang kerasa Keringetnya, ya cos-cosan Belakang kau balik, orang dingin cangkingan Gak muntun sangat Luar biasa Muka-muka insya Allah Besok kita semua tinggal metik hasilnya Dengan amal yang sekarang ini kita tengah kerjakan Insya Bu Kira-kira kita semua bakal mati enggak? Mati enggak? Mati? Mati Sudah siap mati? Belum Sudah siap belum? Belum Belum Yang belum rencananya mau kapan? Ya Allah, Masya Allah Panitia Merikini keluar biasa Yang ngomong banyunek kepanasan langsung diadem Muka-muka jadi adem Kalau bingung Mau pas pertama perasaan duduk banyu panas Barang tak dinung semelet Ataupun ibu-ibu cantik Masya Allah Ini gak bisa seragaman ini Ampun lunas tereng Insya Allah luar biasa Kita kembali ke Laptop es Laptop es Pengajian ini laptop ini Kita kembali ke Pengajian Kita kembali ke pengajian Kembali lagi saya tanya Yang belum siap mati Rencana mau mati kapan? Turung awin Turung awin Turung awin Masya Allah Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim Kabeh dewek Bakale menjumpai Singanane kemat Kematian Besok dewek Bakal digotong Maring kuburan Kira-kira Eh dewek digotong Maring kuburan Gotong dewek apa digotong tanggane? Oh Ana wong mati ngotong dewek Ah Mesti singgotong tangga Eh Wiskaya ku aja Ngiti karo tanggane Singapi karo tanggane Ngong bakalelek mati singgotong tangga Eh Pandu kan embe tuku NMXCGP tanggane Radiaru-waru Ana wong kini kaya kemudene Ana Jagongnya sebelandi Pen merunyum Ya Allah Bewek bakale besok mati singgotong ya tanggane Makane sing api karo tangga Eh Oke Masya Allah Ngapun ten sangat Kalau ulama meninggal dunia Amale wis kebek Jeningan sing ahli mangkat pengajian Insya Allah amale wis kebek Maka ketika dibopong-bopong Maring kuburan Seluruh mayit ni kunjerit Kabeh makhlukeku Si Allah kerungu Kecuali manusia Wong singwis amale kebek Kolin jerit enteng Kodimuni 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 Ake-ake Ake-ake ini bahasa Inggris Ake-ake Bahasa kena ini apa ya Kelis-kelis Buru-buru Buru-buru Kelis-kelis Cepetan Dang-dang Ake-ake Gagian Cepetan Aku wis ora sabar tekan kuburan Aku wis ora sabar oli nikmat kubur saking kusti Ya Allah Asing amale kebek Kebek Uy Moni inggi Buat temen inggi Kebek Kebek Apa ne singa male kebek makan cerita pengen cepet-cepet tekan kuburan orang pedih malah pengen cepet-cepet oleh nikmat kubur sih tapi newong urib tengah dalam dunia ya Allah umure dawa tapi gon sembah yang ngorakel gon ngaji orakel urunan rajaban orakel kanasih orakelem urunan rajaban gonsoda ko horakel nurut karosing lanang orakel ya Allah maka dawe ketika digotong olin ngeten diki iya wailaha aina aina tadahabu nabiha nyong pantika womendije nyong ke bahasa namanya nyong nyong juga pak kita aja nyong ya melu melu nyong pantika womendije nyong nge si butuh dunia nyong nge si betah nung bukis tua nyong duwe umah umai tingkat lorong nambedadi wong kredit tepedorong ngaji goman di jeng ngayong duwe bojong bojong nyong ganteng duwite akhe nyong cinta karo bojong nyong ngajen bojong nyong le turu ngoro ke ibu sing bojong nyong le turu ngoro ke banter dinikmati ya bu mumpungnya Ziana kalau sudah baru dikupur dinikmati aku medikawa mari ngendi aku duwe anak-anakku aku turung menangi anakku di PN aku turung menangi anakku di PN aku turung menangi anakku di Wongso sukses banter salah aku turung menangi anakku di PN aku turung menangi anakku di Wongso dunia doknya naik mati kemutannya dunia baik lanjut orang kongersi kesit lu bareh jam pintan lu bareh lu bareh jam lima berarti adanya tengah enam makanya asar ya maka ibu semangat ngamali sebab dunia itu hanya semen yang jenengan lunggutang beriki kabeh ganjaran ini ku gede meskipun kau balik mungkin ngajin oleh apa yuk lalen dan mengkainya kurandun turu kadung ngkainya kurandun ngiler tapi ganjarannya wis dicatat kali kusti Alhamdulillah semoga-moga sing istiqomah nge insyaallah kita semua bisa mati dalam keadaan iman bisa mati dalam keadaan khusnur khotimah bisa mendapatkan nikmat kubur dijauhkan dari siksa kubur moga-moga mendapatkan syafatik kanjir nabi di badang masyar mudah-mudahan diringankan hisabe mudah-mudahan bisa melewati jembatan sirot secepat kilat moga-moga dibareng kekali kanjir nabi wonten suargane kusi Allah apa baik miki satu ya rapapak moga-moga bisa mati dalam keadaan iman moga-moga mati nehusnul moga-moga oli nikmat moga-moga dijauhkan dari siksa moga-moga moga-moga insyaallah diringankan hisabe moga-moga bisa melewati jembatan sirot secepat kilat moga-moga dibarengkan karo kanjir nabi wonten suargane kusi moga-moga moga-moga insyaallah moga-moga insyaallah moga-moga insyaallah moga insyaallah moga-moga insyaallah moga-moga insyaallah moga-moga insyaallah moga-moga insyaallah moga insyaallah moga-moga insyaallah moga insyaallah moga insyaallah moga insyaallah moga-moga insyaallah moga insyaallah moga insyaallah moga insyaallah jam bera jam lorok jam lorok oh pancene nangkene jamnya mundur ya bu kalau tak cerios saya tak cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi panceningan sebagai orang tua supaya mendidik anak-anaknya insyaallah menjadi anak-anak generasi kurani yang berakhlak islam ini kan temanya mencetak generasi kurani berakhlak islami saya tak cerita dengan jenengan salah satu tokoh yang sangat luar biasa muhaddis besar jenengan imam bukhari sinden imam nama aslinya bukan bukhari, kenapa dikatakan imam bukhari, sebab asalnya beliau dari bukhoro usbekistan tau usbekistan 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 sing bukhistuang usbekistan sing bukhistuang usbekistan 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 makanya orang dulu itu ulama-ulama selalu dikaitkan dengan nama potanya kenapa bukhari, sebab berasal dari bukhoro kadang nawawi al-bantani berasal dari bantan subeki al-bukhuri berarti dari bogor berasal dari haji karnaming berarti haji karnaming berasal dari nama asli beliau adalah muhammad bin ismail bin ibrahim bin muhirah bin muhirah al-juqfi 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 muhammad bin ismail bin ibrahim bin muhirah al-juqfi haji 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 muhammad bin ismail bin ibrahim bin muhirah al-juqfi haji 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 hebat bukistua masya Allah salu ala nabi muhammad beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim tidak punya bapak ketika usia dua tahun beliau dicoba penglihatannya diambil oleh Allah sehingga beliau tidak bisa melihat tapi ternyata masya Allah meskipun beliau punya kekurangan tapi beliau diberikan keistimewaan oleh Allah sekali dibacakan ayat al-quran langsung apal melotok di luar kepala subhanallah masya hebat pengen dua anak kayak gue masya Allah insya Allah beliau menciptakan karya fenomenal namanya sahih bukhori memuat 7275 hadis sahih ada yang mengatakan beliau niku apal 100 ribu hadis 200 ribu hadis ada yang mengatakan beliau apal 600 ribu hadis sesanat dari ini dari ini sampai dari kanjeng nabi coba jenengan membayarannya siapa buyut eh canggih kudek-kudek siwure mati tapi imam bukhori 600 ribu hadis sampai apal dari ini dari ini dari ini hebat apa hebat beliau niku masya Allah mencari ilmu dengan 1080 guru mending dari bukis tua maring anjatan dari Uzbekistan ke Mekah dari Uzbekistan ke Mesir dari Uzbekistan ke Bagdad dari Uzbekistan ke Irak mencari hadis sebab dulu niku hadis masih terpencar-pencar sampai sampai kiaine niku matur bukhori kamu itu pinternya luar biasa kamu jangan pinter Al-Quran saja tapi coba kamu gali hadisi kanjeng dan ternyata Masya Allah dengan ketebatasannya makalah mengatakan kesuksesan tidak datang dari kemalasan ulangi Arabic kesuksesan tidak datang dari Kemak malas niku bahasa Arabic kaslan anak orang kenar ini kaslan ibu nama anak kaja kaslan soalnya kaslan niku artinya males oh pantesan esok turu awan sore pan maghrib bengi subuh kaslan insyaallah kesuksesan tidak datang dari Kemak laksan makanya anak yang jeningan sing semangat tidak ada orang bodoh yang ada niku hanya orang tidak mau berusaha dan orang yang malas waktu mawan ketika ketetesan banyu lama-lama dia cekung apa anak yang jeningan kita dorong kita motivasi supaya anak kita pada geleng ngapal na'al ur supaya sebagai orang tua besok dipakaikan mahkot adu suarga negos dan ternyata luar biasanya apa imam buhori niku punya ayah berarti ayahnya jenis apa mau kan muhammad bin ismail bin ibrahim berarti bapaknya is punya sifat waro ulangi punya sifat apa itu waro menjaga sesuatu dari yang subhat sing subhat orang genah bedijaga apa maning dari perkara sing haram sampai-sampai seberengnya sedo beliau mengatakan nyong orang pernah meruk anak harta nenyong saking barang sing subhat apa maning sing haram akhirnya enggak dikna sebab bapak neniku waro orang tahu boleh duit sing haram akhirnya masyaallah anak jadi ulama gede sekelas imam boh kori kadang orang mengatakan ini ada orang nyolong yang orang makan ini ada orang pasang nomor yang orang orang duit orang orang pasang nomor oke bagiannya warna apa makanya orang kabih lah ini orang 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 takut tentang kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya siapa yang maha kaya, kalau bukan Allah subhanahu orang sakit, orang bisa makan orang sakit, orang makan terus orang ngirimi pirang-pirang, orang kerja ngeletak ayo, benar tapi kan orang sakit, orang pengen apa-apa pengennya si jidok, mati mati orang sakit aku pengennya si jid, orang pengen anggur, orang pengen jeruk, orang pengen estek, pengen pengen emar lo yung mati pengen emar orang tanya apa-apa yang seneng, yang jaga ini apa anggur kelem orang tanya apel, moh roti, moh seneng, yang jaga yang jaga, yang jaga yang lemuh, yang sakit yang sakit yang sakit bayi mawon masya Allah rejeki netekak dewa apa bayi yang tengah berada di dalam kandungan gawene kur turu nendang-nendang turu nendang-nendang bisanya sampai gede sampai lahir sih siapa rejeki rejeki yang mendatangi dia dia gak nyari masya Allah gini apa cacak wah lemut lemut itu kan punya suwiwi 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 lemut itu kan punya sayap sedangkan si cicak itu kan tidak punya sayap tapi kenapa kok yang tidak punya sayap bisa makan sesuatu yang punya sayap bisa terbang misalkan kita pikir secara polok secara utak ini kurangnya anda tapi masya Allah mudah-mudahan insya Allah semua diberikan rezeki yang halal dan baik amin ya robbal beri dulu salam tempatan disit kewis atum apa turun penyune alhamdulillah wisi atum mangga yo bareng kali grup hatro saking bukis tua salu ala rabbi muhammad yuk siap wali songong siir wali songong singapal monggo moni para kali kolok sunan kresik maulana ibrahim sunan ampe raden rahmat sunan kiri muhammad aiduri yakin sunan ponam maulana makdum sunan dacatara dan kosima sunan gali cagor dan sahih sunan muri ya raten uman sunan kudus jafar sadiq sunan gunung jari syar bidaya doa ya rasul allah salam un alih ya rafi asyadi wal darati atfantayyajid ratal alamin ya uhaylal juhni wal karami wal karami ya rasul allah salam un alih ya rafi asyani wal darati atfantayyajid ratal alamin ratal alamin wal karami ya rasul allah salam un alih muni ya rafi asyadi wal darati atfantayyajid ratal alamin ya uhaylal juhni wal karami wal karami sunan kresik maulana malik ibrahim sunan ampel raden rahmat sunan giri muhammad sunan sunan bonang maulana magum sunan raja raden masim sunan kali cogo raden syahid sunan muria raden umar sunan putus jah persodik sunan gunung jati syarif hidayat Allah ya rasul Allah salam alim ya rafi' asyani wal darami hatfantayyajid ratal alamin ya uhaylal juhni wal karami wal karami ya rasul al salam alim ya rafi' asyani wal darami hatfantayyajid ratal alami ya uhaylal juhni wal karami wal karami salu ala nabi muhammad wal alami alami isenggel jam 4 si ngantuk nopomboten ngantuk nopomboten lemes nopomboten ya yukur 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 lemes nyangah insyaallah doakan muka mbak mbak ufti insyaallah diparingin sehat terus kayak rampung jam 5 temenan ya ayo sembahyang asal tengah 6 temenan ya maribi tengah pitu oh iya hebat insyaallah manfaat lanjut iya iya masa bismillahirrahmanirrahim falammanasuma dhukkirubihi fatahna alaihim abuabakun lashay abuabakun lishay ibu ibu maka ketika menungsaniku sudah melalaikan peringatan peringatan saking gusti gusti Allah janji bakal bukakna pintu-pintu kebahagiaan buat mereka loh kok bisa wong lalai kok malah dengain kebahagiaan karena gusti Allah ini ku al-an'am ayat 44 bu nanti dibuka ya masya Allah kenapa ketika orang sudah mulai melalaikan perintah-perintah Allah sudah melalaikan segala peringatan-peringatan saking gusti Allah maka janjinya Allah bakal dibukakan pintu-pintu kesenangan duniawi makanya orang heran jadi pertanyaan bisa bisa yang sembahyang jengkelat jengkelit kayak tapi ternyata gelangnya si karet baik dan si dagang dagang tidak di pasar sembahyang yang orang tahu dan dagangannya tambah laris kewong doyan nyolong dan nguripe hayam kewong gawian pacaran garao tanggane dewek tapi dan nguripe kepenak kewong padahal ya Allah kerjanya yang dugeman senengnya nginong segala bentuk ciu vodka brandy kti kawa-kawa apa mani ya Allah bisa sebab dijanjikan kaligus ya Allah wong ketika dengan peringatan tapi orang gelom ringok peringatan saking maka akan dibukakan pintu-pintu kebahagiaan tapi lanjutannya ya Allah ketika mereka lagi di puncak kebahagiaan maka kusya Allah bakal ngain siksa secara tiba-tiba dan mereka terdiam lalu berputus makanya orang heran ada kenikmatan ucuk-ucuk mati orang mati 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 langsung dine azab ng dunia kaligus ya Allah langsung dine ngerasa putus asa kesiuma mobil rentengan papat duit miliaran mati bang mencengak cengak baik nge nyesel mending mending arid dinen siksa di dunia bisa tobat mati di dunia bahagia terus sampai mati siksa ini akhirat orang bakal diampurah dosa makanya jangan orang seiri karena orang duit tapi nyatanya kerja kepenap padahal ibadah jadi ibadah ini kujen nge istid roj ulangi asap yang ditunda contoh kayak ayam ayam yang biasa diingun ayam apa boiler ayam boiler tinguk makan 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 tapi akhirnya apa dipotong digorok ayam geprek ayam bakar ayam penyet pertama disenang senang jangan dijadikan kesenangan itu malah enyok sembahyang duit ngapain sembahyang ini kujian ini kujian istidroj asap yang ditunda enak saiki ora enak besok paham paham pan tetap kiri orang mending melarat baik loh ini kok jawabannya njeningan sudah tahu jadi kalau njeningan lihat fenomena kayak enak kerjanya kurda di bandar duitnya pada haram-haram tapi ternyata anaknya pada pinter-pinter njeningan langsung buka ayat surat al-an'am ayat 44 teleng oh iya ketika Allah memberikan peringatan tapi dia tidak menggubris maka akan dibukakan pintu kebahagiaan barang di puncak kebahagiaan Masya Allah ternyata Allah langsung memberikan azab di dunia maupun di akhirat dan mereka cuma diam dan berputus maka bapak-bapak hati-hati nanti kan dari saripati bapak-bapak akan ketemu sel telure ibu ini saripati kalau sel telure hasil dari makanan orang sing apik anak insyaallah anak anak sing apik ahli quran tapi misalkan dipakani anak saking barang haram orang nekak bapak alhamdulillah temenan kita ini kita ini omongan misalkan anak anak saking barang haram anak orang nekak bapak alhamdulillah ada sholat belum panas duit panas jadi anak panas ini pengen anak ahli quran kaya imam bukhori bapak kudum meru nirakati golet duit halal kudundue sifat warok menjaga saring perkara subhat apa perkara haram salu ala nabi muhammad terakhir ibu ibu halo kudungan woy woy anaknya dibantu woy woy imam bukhori niku punya ibu ketika imam bukhori niku diuji penglihatannya sama Allah ibunya sholat tengah malam ternyata dongana ibu niku nembus sampai langit ya Allah tolong kembalikan penglihatan anak saya seketika ketika ibunya berdoa maka langsung Allah kabulkan doa ibunya penglihatan imam bukhori langsung kembali lagi sebab doa yang dipanjatkan di sepertiga malam jadi ibu ibu kesuksesan anak tergantung dengan tira kata ibu oi oi tang pengitangnya para ngapa namanya Syekh Badi Uzzaman Said An-Nursi siapa? mau cukfi saya kini Nursi jadi ditakoni ibu bu, sampai anak pintar kayakku, alimek, rahasianya apa? dijawab kalau ibu, rahasianya aku gampang, aku tirakat tirakatnya apa bu? aku pernah tinggal sholat wengi, dan aku pernah nusoni anakku dalam keadaan aku rawudun disit pertanyaannya susun nangis weng tuwane ora kelemret si ngurung nusoni anakku wudun disit, mau baliknya kewe maning ya ya Allah gak pun tersangat ya masya Allah jadi, ya rane tirakat weng gemian, mugane anaknya jadi weng kabe si bu sebab tirakatnya luar biasa aku lo dui mbah tak cerita ini jeneng kan mbah, aku lo setiap bengi jam 2 sampai subuh menyediakan 2 cepon satu tersangatunya ke sini waktu munjung si jeneng kosong si gua apa? gua pikir si bisa ada orang gua tasbih gua pikir subhanallah 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 dan ternyata bener dan ternyata bener anak putu nembahiku lo saniki dati weng kabeh lakasing dati kucing serius no oi oi ya Allah loh jeneng kan mesti tanglet bisa ne nganggu ne watu kan anak tasbih sebentar mbah saya ketika sebelum sedo beliau pesan sama anak-anaknya tolong kalau saya mati ini batu yang biasa saya buat tasbih tolong disebar nang duwere kuburan nyong sebab nanti ketika saya didatangi malekat ruman ketika saya didatangi malekat mungkar dan nakir maka saya bisa menjawab untuk apa jatah usiamu selama hidup di dunia yaitu aku gunakan untuk terus ingat kepada Allah bukti ini apa watu nang duwere kuburan ekulah yang selalu menemani dari jam 2 sampai menjelang subuh selalu anna nabi muhammad paham nipang dilakonnya apa orang orang insyaallah luar biasa mungkin-mungkin mungkin manfaat anak yang jeneng jadi anak anak sing generasi kur'ani kabih ngomong maring anaknya kesuksesan tidak datang dari kematasan ditambah wong lanang sebagai suami kudun duwe sifat waro sebagai ibu kudu tirakat akeh gelar saja dah tengah wangi insyaallah anaknya jadi anak sing generasi kur'ani kabih amin ya 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 robal nikimawan ingkang sakit kola turaken muki-muki manfaat apabila ada salah polonyowun agibun bangabunten tinggapura aporah selamat menikmati